Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang gak bisa dipakai di emulator atau mungkin aplikasi game mungkin bisa juga, cuman disini saya menggunakan emulator gitu. Dan untuk stick PS4nya sendiri disini saya mencolokkan menggunakan kabel dan untuk lampunya juga udah warna biru dan saya udah menggunakan aplikasi DS4 Windows. Untuk profilnya pun udah saya pake gitu ya, untuk profilnya dan untuk setting dari emulatornya pun udah di setting gitu ya. Dan disini saya pencet semua tombolnya gitu ya, ini pasal pencet aja gitu, tapi ini enggak terjadi apa-apa gitu, berarti ini memang sticknya enggak terbaca gitu. Jadi masalahnya disini adalah memang dari settingannya gitu ya, dari DS4 Windowsnya, jadi disini kalian tinggal buka aja DS4 Windowsnya dan kalau kalian misalnya ada di tab controller, kalian cukup ganti aja ke tab profile, pokoknya kalian harus ke tab profile segitu ya, dan tinggal kalian pilih aja profile mana yang kalian pake gitu, misalnya disini untuk profilnya stick ya, untuk yang saya, kalian bisa coba klik kanan dulu gitu ya, untuk pastiin kalian pasangin ke controller yang kalian pake gitu, karena kalau gak di assign nanti gak akan bisa dipake gitu untuk sticknya. Nah tapi masalahnya disini saya udah di assign juga gitu, tapi disini masih gak bisa dipake gitu ya. Nah kalau kayak gitu kalian bisa klik edit aja gitu ya, atau mungkin kalian bisa double click ya kalau gak usah, untuk langsung buka jendela kayak gini. Nah disini kalian cukup tinggal ke yang ada tulisan other gitu ya, mungkin ini bisa dibilang bagian atau mungkin section dari other gitu ya. Dan disini kalian bisa melihat use the input only atau mungkin direct input ya. Kalian disini bisa melihat kan disini checklist gitu, kalian bisa coba aja untuk uncheck gitu ya, uncheck dan kalian klik save profile, dan nanti seharusnya sih sticknya bakal connect ulang ya, untuk lampunya nanti bakal mati terus nyala lagi. Disini kita akan coba untuk pencet tombolnya gitu ya, dan bisa gitu jalan, dan saya gak atur-atur untuk setting di emulatornya gitu. Disini saya cuman mengganti ya, untuk the inputnya disini saya matiin gitu. Tapi mungkin untuk saya bisa jadi dipake gitu ya untuk sticknya, tapi kalau mungkin di beberapa game ya mungkin bisa aja berbeda gitu ya. Harus the inputnya tuh harus nyala gitu, misalnya kalian the inputnya mati, tapi tiba-tiba sticknya tuh gak bisa. Mungkin ya memang gamenya atau mungkin emulatornya memang butuh direct input gitu ya. Tapi jujur sih saya melihat jarang sih untuk game, untuk yang steam ya, atau mungkin steam atau mungkin emulator, kebanyakan xinput. Tapi ya siapa tau aja gitu ya harus ada yang butuh the input. Kalau the input atau direct input, kalian bisa coba aja untuk checklist gitu ya kalau memang butuh direct input. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!